Komisi Pemberantasan Korupsi KPK berencana untuk mendatangi kantor Kementerian Keuangan dan menyerahkan laporan. KPK sebelumnya menemukan nama 134 pegawai ditjen pajak yang memiliki saham di 280 perusahaan. Deputi Penjagaan dan Monitoring KPK, Pahalana Inggolan menyebut KPK sudah mendalami laporan terkait bisnis sampingan para pegawai negeri di Kementerian Keuangan. Ada faktor risiko dan kepatutan yang dilanggar jika ASN memiliki usaha yang bisa berbenturan dengan tanggung jawab utamanya sebagai ASN. Temuan KPK terkait 134 pegawai ditjen pajak yang memiliki saham di 280 perusahaan akan diberikan secara rinci kepada Kementerian Keuangan untuk segera ditindak lanjuti. Terima kasih. Kan dia punya wawenang dan punya jabatan. Nah kenapa kita bilang beresiko konsultan pajak? Karena dengan wawenangnya gitu ya, dia bisa menerima sesuatu dengan wawenangnya dan jabatannya.